Bawaslu akui adanya pelanggaran netralitas KADES dalam Pilgub Jateng, di mana ada keberpihakan KADES yang mengerahkan massa untuk mendukung salah satu paslon. Bahkan Bawaslu juga telah memberikan tindakan pada kasus netralitas tersebut. Ia juga mengatakan ada dua agenda dalam pertemuan dengan tim hukum Andika, Hendi. Bawaslu akui adanya ketinggalan. Barusan kita mendapatkan kunjungan silaturahmi dari tim paslon 1, tim hukumnya ya, tim hukum paslon 1, yang pertama adalah untuk silaturahmi, yang kedua adalah audiensi. Nah tadi ada beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari tim kuasa hukum paslon 1, yaitu soal penanganan pelanggaran, yang prinsipnya kami sudah lakukan sesuai dengan prosedur dan juga regulasi yang ada. Nah terkait jumlah, teman-teman sudah tahu semua tadi dari penjelasannya, yang prinsipnya kami sangat berterima kasih adanya audiensi ini, karena dari sisi tugas dan mewenang kami sebagai Bawaslu, yaitu melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah itu saja kira-kira yang ingin kami sampaikan kawan-kawan dari media. Terima kasih. Tadi belum melaporkan. Terkait? Pelaporan sampai sejauh ini memang dari tim kuasa hukum paslon 1, belum ada yang masuk ke kami. Kalau yang satu laporan tadi, Pak? Yang satu laporan terkait? Tadi yang menunjukkan surat. Asurat. Oh, Sukoharjo. Baik, Sukoharjo itu sudah kami tindak lanjuti, yaitu dari kewenangan Bawaslu Sukoharjo, itu sudah dilakukan rekomendasi terkait dugaan netralitas. Kepala Desa. Dan sudah kami diteruskan ya, diteruskan ke BKN. Bupati. Bupati maksudnya? Bupati juga ya Pak. Apa? Bupati juga ya Pak. Bupati sudah juga. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. ensemua ini biasanya bersep Kaika. Terima kasih. Terima kasih.